jadi yang kita bahas kali ini adalah laptop yang macet setelah dinyalakan tombol powernya laptop ini bisa menyala ya tapi macet diam seperti ini saja nggak ada muncul logo asernya ini kan laptop aser nggak muncul tulisan tulisan listwiting apa-apa itu nggak ada yang muncul cuma nge-plank aja kemudian eh titik-titik di sini biasanya itu juga enggak ada sama sekali nggak ada ini apa sumber permasalahan jadi laptop ini kalau kita tekan keyboardnya sembarangnya misalnya kita petik salah satu nanti baru dia akan melanjutkan proses bootingnya Hai kalau dipencet salah satu dari tombol di keyboard enter lah atau huruf apalah atau spasi lah atau backspace atau yang lain dia tiba-tiba muncul logo-nya aser dan melanjutkan proses booting ke Windows kira-kira apa sumber pemasalahnya kondisi laptop yang seperti ini itu sering sekali terjadi biasanya terjadi pada laptop laptop yang makanya jarang-jarang kadang seminggu sekali dipakai seperti saat ini ya saat ini musim pandemi seperti ini kan Oh kalau itu laptop punya nya siswa misalnya atau punya guru ya mungkin pada kondisi tertentu jarang dipakai atau mungkin sering dipakai malah nih kalau pandemi ini Hai itu awal-awal pandemi kemarin ya yang belum ada proses pembelajaran yang apa itu online itu itu sering laptop nggak dipakai nah itu biasanya F bisa berefek seperti ini efeknya seperti ini laptop tiba-tiba macet nggak bisa nggak mau booting nggak muncul apa-apanya cuma nyala maksudnya backlight dari screen ini muncul muncul cahayanya tapi nggak bisa booting ketika keyboard di pencet acak baru proses booting berlanjut ini 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 biasanya disebabkan oleh adanya masalah pada keyboard sebetulnya jadi keyboard itu kalau lama nggak dipakai untuk laptop laptop untuk laptop laptop model sekarang kalau lama nggak dipakai itu didiamkan lama gitu dia sering bermasalah entah nyantol lah salah satu tombolnya nyantol atau bahkan beberapa tombolnya bisa nggak bisa dipakai ketika dipencet itu nggak nggak muncul tulisannya di layar kita mau ngetik itu biasanya beberapa huruf nggak bisa itu sering disebabkan oleh 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 laptop yang jarang dipakai jadi jangan beranggapan kalau laptop itu disimpan lama di dalam almari ini nyaman lama dipakai awet gitu ya jangan berpikiran seperti itu justru karena lama nggak dipakai bisa muncul masalah-masalah yang kalau pas lagi kita butuh bisa membingungkan seperti keyboard ini ya ini efeknya macem-macem kadang touchpad bisa loncat-loncat tiba-tiba metek-metek sendiri kalau nggak gitu kita buka mau buka file itu baru di klik ini ternyata ngedel ngedelit nah itu kan bisa menghabiskan data oke coba kita akan cek kondisi keyboard ya kita gunakan keyboard tester di otospadnya ini sering bisa sering apa sering macet juga ini digerakkan dia macet saya yakin ini juga disebabkan karena adanya masalah pada keyboard baik karena O nya nyandau kita coba perbaiki dulu kita repair dulu O nya ya 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 Oke, sudah tidak nyantong lagi. Oke, ini dia testernya. Seperti biasa, yang warna hijau itu berarti normal. Yang warna merah, kalau merahnya terus-terusan berarti dia mencet terus. Ya, tidak ada warnanya, berarti tidak fungsi. Tadi sudah kita temukan bahwa O ya, buruk O-nya ini nyantong. Sekarang sudah tidak nyantong lagi. Baik, ternyata cuma O-nya yang terapur. Tadi O-nya nyantong, kita sudah buka. Ini O-nya kita buka, terus kita pisahin antara Mika-nya ya. Mika yang bagian atas kedua, kita pisah. Kita masuki pinset lancip dengan hati-hati. Jadi akhirnya dia tidak lengket lagi. Kemudian, ternyata yang lain normal semua. Kita coba setel dulu. Kita lihat apakah nanti masih nyantong lagi atau sudah normal. Kita coba nyalakan lagi. Nah, sekarang sudah tidak macet lagi. Langsung puting. Jadi ini ya teman-teman semuanya pengguna laptop. Kalau laptopnya lagi stuck gitu, macet. Pas keyboardnya dipencet, tombol bagian acak, ternyata proses bootingnya bisa berlanjut. Maka itu penyebabnya adalah masalah pada keyboard. Cari tombol keyboardnya mana yang tidak normal menggunakan keyboard tester. Download di internet banyak sekali. Seperti yang saya punya ini ya. Keyboard tester portable. Begitu ketemu, tombol yang tidak normal. Kalau memungkinkan untuk repair sendiri, coba di repair. Dilepas. Hurufnya itu dilepas. Kalau tidak bisa, ditarik-tarik ini ya. Tapi biasanya kumat lagi. Kalau tidak begitu, benar-benar tidak. Bisa coba dipukul-pukul. Tapi hati-hati. Atau dikeringkan di bawah matahari. Baik. Ini tadi adalah cara memperbaiki laptop yang stuck. Ketika dinyalakan. Macet. Gak bisa booting. Disebabkan oleh adanya masalah pada keyboard. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel kita. Klik tombol loncengnya. Like dan share video ini. Biar lebih bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.